Menyoak politisi Raja Pencitraan, Dedy Mulyadi Ada yang komen begini nih, lucu nih Ya, kalau pejabat macam KDM semua Mungkin Indonesia maju KDM itu Kang Dedy Mulyadi, saya disingkat Indonesia kalau seperti KDM semua katanya maju Kalau kayak begituan ya kerjanya Bikin video pencitraan ya Ngasih 100-200 ke masyarakat Hanya 2-3 orang lalu di upload Itu sudah makmur, sudah maju Ini ngeri ya, kayak begini mempengaruhi masyarakat Itu tuh kamu pelase, jelas itu pencitraan Kalau DPR orangnya yang benar, yang pintar Yang mau berjuang bersungguh-sungguh untuk rakyatnya Gak akan mau kerja begituan Ya, kenapa? Nah, itu udah picisan itu mah Ya, murahan sekali Sedangkan DPR itu Partainya menitipkan ke dia untuk berjuang Untuk kemakmuran rakyat Bukan untuk pencitraan ke rakyat Ya, bagaimana seorang DPR kasakusuk Melihat kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak Ya, dia mengkritisi Dari mulai menteri sampai presiden Ya, dia galak terhadap presiden Itu hebat Itu hebat ya, bukannya yang cuma pencitraan terus disebut hebat Kasianlah Kasianlah, masyarakat Jawa Barat jangan dipermalukan seperti itu Ya, masyarakat Jawa Barat ini kritis Masyarakat Jawa Barat ini berkelas Ya, bukan yang melihat konten picisan terus terkagum-kagum Ya, itu namanya kampungan Kalau kita main ke gedung DPR Kesana Coba tanya Pasti mau mereka ngomong Tanya DPR Pak, mau nggak? Kalau jadi DPR itu seperti Dedy Mulyadi itu hebat Setiap hari bikin video Ngasih uang Rp100-200 ribu ke masyarakat DPR yang pikirannya waras Malu dia Paling dia ngetawain Apa? Kayak gitu Nggak malu apa? Paling juga begitu Karena apa? Itu picisan Itu hanya pencitraan mengelobri masyarakat Ya, karena memang 10 tahun kebelakang ini Dunia Mesos ini liar Ya, dianggap kalau yang bikin-bikin video begitu itu paling hebat Dan yang nggak narsis itu dianggap biasa aja Justru orang hebat itu nggak akan mau dia pencitraan lewat Mesos-Mesos begituan Dia lebih berpikir, dia lebih melakukan pekerjaannya Dan berpikir tentang bagaimana bekerja efektif untuk kemakmuran rakyat Bukan pura-pura memakmurkan dengan 100-200 ribu di video lalu dianggap semua sudah dimakmurkan oleh pencitraan Dedy Mulyadi Tidak Bukan yang datang ke pasar marah-marahin pedagang kecil UMKM Hanya karena pasarnya sempit Kalau orang yang berpikir dia akan memperjuangkan anggaran untuk memperluas pasar Bukan memarah-marahi pedagang UMKM seperti Dedy Mulyadi Oh nyoh itu mah Orang pintar nggak gitu Orang pintar dia akan mencari anggaran dari negara untuk pasarnya diperbesar Untuk rakyatnya lebih makmur, lebih banyak orang berdagang di sana Fasilitas juga untuk masyarakat Ada pasar yang murah Itu orang pintar Lainah marah-marah ke pedagang kecil, meribangga Padahal sudah ada birokrat, sudah ada petugas pasar Bahkan istrinya jadi bu Paki, tinggal ngomong Aneh memang Nah, kalau begini semua, hancur Indonesia Bayangkan ya Sekarang ada yang menggaung-gaungkan ya Seakan-akan KDM mau jadi calon gubernur Itu kalau jadi calon gubernur, kerjanya kayak begini Silahkan orang Jawa Barat Nyantunin 1-2 orang, upload video Wah gubernur udah ngasih uang Baik gubernur Nggak ada yang begini Yang ngasih uang langsung Terus di video, nggak ada Itu dianggap hebat Kita masyarakat Jawa Barat ini sekarang Sedang butuh pemimpin yang berpihak pada masyarakat Membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat Bukan yang menggusur masyarakat Lalu tanahnya dikasih ke pengusaha oleh penguasanya Kita butuh penguasa yang bisa memakmurkan rakyat Kalau bisa, itu lahan-lahan negara Lahan-lahan pemerintah daerah Kasih ke masyarakat Dibikin tempat UMKM Atau yang ngontrak-ngontrak dikasih tanah, lahan tanah Atau petani yang nggak punya tanah, kasih lahan tanah Petani yang butuh pupuk Bikin pabrik pupuk Untuk masyarakat pertanian Lebih murah pupuknya atau gratis Bikin lapangan kerja Agar semua masyarakat bisa bekerja Bagaimana caranya industri-industri lokal itu bisa maju Promosikan bordir Promosikan anyam-anyaman Promosikan ekonomi kreatif masyarakat Kreator-kreator masyarakat Keluar negeri Agar masyarakat bisa makmur Banyak dibeli oleh luar negeri Dan bisa menyerap tenaga kerja Itu namanya orang pintar Bukannya orang pintar terus Pencitraan dianggap pintar Cari panggung sampai ke pinak-pinak Cari panggung Setiap wayang dia bikin saweran Setiap orkest dia datang Bahi katanya nyawer Aduh ampun Rakyat Jawa Barat itu berkelas Rakyat Jawa Barat tahu mana yang benar Dan mana yang nggak benar Mana yang pintar benar Mana yang pintar-pintaran Rakyat Jawa Barat Nggak akan terbius oleh pintar-pintaran Seperti Membandingkan harga beras Dengan harga kosmetik Yang nggak nyambung sama sekali Di mana pintarnya Di mana benarnya Itu cerminan Cerminan dari pemikiran Rakyat Jawa Barat Insya Allah akan memilih orang yang berkelas Bukan orang yang nggak berkualitas dengan pencitraan Terima kasih telah menonton!